Dari sini sepertinya ya mata pencarian daripada penduduk sini ya itu mungkin hampir semuanya bertani ya itu bertani sayuran kita bisa lihat di depan ini mobil itu ya ke bawah hasil sayuran ya mungkin mau dibawa ke Jakarta nanjak terus jalur ya kalau jalurnya nanjak dan rata gitu ya itu enak tapi ini benar-benar jalurnya rusak ya sebenarnya saya tidak rekomen ya bagi mungkin pengendara pemula apakah roda 2 atau roda 4 yang memang belum ahli ya dalam Umbar ya mungkin bagi yang sudah free dan apa suka dengan tantangan ya pasti itu tidak masalah murah mungkin disini murah kali ya sayuran ya karena ini kita langsung ke petaninya beli ya tapi belinya karena ya jangan sekiloh dua kilo karungan bisa untuk dijual lagi saung kopi ya ini ada masjid juga ya masjid bagus keren banget mantul mantul ya mantap betul lihat ya view-nya ya luar biasa view-nya ya nah ini sudah mulai bagus jalannya ya tidak ada yang berumbang seperti baru diwakil kita lagi mengitarik umumnya ada di ketinggian ya ini kurang lebih ketinggiannya sekitar kemudian 1200 ya di atas pendekaan laut ini ada jualan tanaman biasa juga tuh bagus banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai kita ketemu lagi jalan yang kurang bersahabat ya ini sama sekali jalannya benar-benar tanah Oh naik motor empat ya lebat tilang disini sepertinya apalagi tilang elektronik nggak akan masuk ini hanya ada di kota kota-kota besar ada kampung ini juga nih kanan kanan ini ada kampung namanya kampung KB berarti KB itu kan keluarga berinsana ya berarti anaknya ini maksimal dua nih kampung KB itu Pak Haji kita lagi nyari sport yang bagus buat curah ya atau kata orang sipanak itu mayor mayor tuh bukan tak ada tuh mayor saya nyari sport ya sudah tinggi banget ini sekitar 1.500 jadi pelan jalurnya ini sudah dibawah sana saya harus mengalah kalau tidak mengalah ya nah ini hasil kayuran tuh wortel ini rata-rata mobil bawa hasil dingin ya hasil kayuran nah ini kebanyakan mobil-mobil yang digunakan ini mobil-mobil offroad ya ini kayaknya Vinyo bagus di sini nih apa di sini aja kita stop tuh enggak ada di sini aja gimana aja deh kayaknya Vinyo bagus di sini berhenti dulu ya kita lihat pot ya minta lihat spotnya ya keliat belakang pada menjual tanaman juga tanaman hias ya ini kalau mau ini sekali nyari tanaman hias banyak ke sini ini gunung ya di sana gunung oke seperti apa ya saya kadar larang lebih bukan nah itu wortel ya wortel atau dibuangin atau apa nih dibuangin kayaknya nih nih semuanya wortel nih saya punya kelinci kayaknya kalau dibuang saya minta nih buat kelinci ini berapa karung nih wortel nih mungkin nggak laku atau gimana ya tuh ini wortel nih ya mungkin saking melimpahnya ya kita bisa lihat viewnya bunganya bagus sekali ya bagus sekali pemandangannya sahabat ini nggak tahu nih pohon apa ya buncis kayaknya nih buncis biasanya masih kecil-kecil ini pohon buncis atau apa ya ini seperti buncis ya banyak sekali kalau gitu ya ini sepertinya kecil-kecil ya selamat menikmati yo sahabat kita di mau lihat nih ada lagi muat-muat sayuran ya truk hasil panen para petani ya ini ada pakcoy bakung sawi ya mau dibawa kemana nih emang disini adalah pusat dari apa katanya terbesar dari sini untuk penghasil sayuran saya mau di doi aku mau di doi aku mau di doi kang ilo jeng siang kang ibadah di canda kemana kang sayuran ke Jakarta ke Bandung ke Bogor ini katanya mau dibawa ke Bogor nih sahabatnya ya sepertinya memang daerah sini pusat dari apa ya petani sayuran ya perkebunan sayuran ya ya kang ya perkebunan sayuran oh iya bener nih namanya apa kang daerah apa kan ini Pajagan Pajagan ya eh desanya desa Batu Lawang oh desa Batu Lawang kecamatan Cipanas ya Kabupaten Cianjur ya Provinsi Jawa Barat nah ini saya dengan kang siapa kang namanya oh ini kang deden nih kang deden lagi mungkin ini ya mau apa ya memindahkan ya ini mau dibawa kemana ya ini mau dibawa kemana kang ke Bogor ya nah ini mau dikembangkan saya orang Bogor nih ini katanya mau berarti Bogor kebanyakan dari sini nih ya pasar induk pasar TU TU ya ini mau dibawa ke Bogor ya di Bogor itu ada yang namanya pasar sayuran terbesar itu namanya TU adanya di Yasmin sekarang lagi musim panen atau musim panen ya lagi pada panen berarti ya biasanya kalau panen itu harganya murah ya kang ya iya sekarang lagi pada di bawah di bawah ya murah harganya murah nah nah lamun hayang murah maka diulah ke kampung non tadi tuh Oke Oke Kang sing lancar Kang usahana Kang Kang sing lancar usahana Kang nah ini ya makasih Kang satu tahun sampurasun Kang nah ini oke oke benar-benar disini melimpah sayuran ya ini ada juga tukang apa jualan sini jadi nggak sulit gara-guna yuk let's go kecil minta apa ya Oh anak kecil minta katanya ya kasih bu kasih kasih bu oh ya udah gitu ya udah ada ya dadah kasumbangan anak kecil ya kita kasih lah kasihan berbagi rezeki supaya rezeki kita juga nambah ya ada yayasan juga di sini yayasan pendidikan hai oh hai oh lihat dia bagus banget kan panang-panang ini gunung tadi kata-kata panang ini apa maksudnya nanti orang-orang di sini kembali di situ kita mau istirahat dulu nih mau makan dulu ya pemandangannya bagus sekali keren banget pemandangannya pemandangannya indah sekali lepas sahabat keren habis bener-bener apa ya lukisan alamnya keindahan alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kita patut bersyukur ya Nah kita bisa lihat di sana ya itu ada mobil ya nih mobil yang sedang menuju ke sini ya Oh jadi tidak bisa jalan cepat ya atau dikatakan memang kita bisa lihat di sana mobilnya dikatakan memang jalannya itu berbatu ya berbatu tanah ini katanya sih kalau musim hujan ini parah jalurnya banyak mobil yang yang apa nggak bisa naik ya atau turun ya dikarenakan licin ya jadi memang butuh tantangan khusus ya nah di atas sana itu ada ada yayasan tapi sudah tidak aktif lagi ya sebuah yayasannya ini ada juga tukang buah nih pengumuman tanah kawasan HGU ya 1050 hektare ya ini tanah ini milik PT maskapai perkebunan dan mulia berdasarkan keputusan pengadilan blablabla dilarang keras merusak tanaman dan barang-barang patok dan tanda perusahaan menyerobot tanah dan menguasai lahan tanpa hak termasuk membangun tanpa izin pemilik pemilik dengan ancaman dan tanda burungan dan tuntutan pendata dengan pasal blablabla ini adalah penjual buah ya ada buah apa pisang ya buah pisang kalau ini pisang tanduk juga masih mentah ya kalau ini pisang tanduk juga masih mentah ini mobil tuh yang tadi naik tuh yang di ini ya itu baru sampai situ karena memang di mobil itu nggak bisa cepat jalannya rusak kita mau cucu rak dulu ya mau makan dulu makan siang atau maya keren sekali pemandangannya nah kita kalau lihat mobil ini letternya B ya karena dia mungkin mau ke Jakarta ya nyali jalur alternatif ya atau mungkin mau berwisata nah ini letternya B mungkin mau ke arah Jakarta saya istirahat dulu nih lagi mayor ya atau cucu rak dengan menu seadanya ya tapi nikmat karena karena di alam ya cuacanya sejuk ya dingin pokoknya keren banget lah enak menunya sederhana sekali ya ini ada petes ikan kerupuk ikan asin nih ikan asin rumput bukan ya ini bukan buat makan buat lalap tapi ini orang mungkin ngambil rumput buat kambing ya viewnya keren banget wih mantap 5 5 8 8 9